Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat malam Kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita Horror mistis Sebenarnya dari kisah ini Saya gak tau ini sebenarnya horror apa enggak Dan Dari judulnya itu Hantu Pasukamlik Dan seperti apa kisahnya langsung saja Munggahan Jelang Ramadan tahun 2007 Kereta api Argo Willis Dari Surabaya tujuan Bandung Memasuki stasiun Tasikmalaya Saya baru turun dari kereta Kemudian tiba-tiba Mendapat SMS dari sahabat Innalilahi wa inna ilaihi rojingon Puan Bah opi meninggal Tadi pada asar Insyaallah dibakamkan besok pagi SMS itu membuat Saya tersentak Bah opi memang bukan siapa-siapa saya Hanya tetangga biasa Saya juga tidak begitu akrab dengan beliau Karena beliau sesungguhnya Oleh masyarakat sekitar Juga bukan Dikenal sebagai orang yang familiar Namun berita meninggalnya beliau Membuat saya teringat kejadian Suatu malam di bulan Ramadan Saya dan dua sahabat saya Pernah membuat terluka Dan sampai kematian beliau Kami belum minta maaf Malam itu Kami Ya ini Saya dan dua sahabat saya Apui dan Enda Pulang dari acara Buka bersama Kawan-kawan SMP Di Cilengsir Kampung tetangga kami Hujan yang turun Sepanjang mahrib Sampai isa Membuat kami Baru bisa pulang Jam sembilan malam Kami berjalan Beriringan Menyusuri Jalanan berbatu Yang terjal Sesekali Kaki kami Teranduk batu Yang menonjol Beberapa kali Kami terpeleset Saat menuruni Jalan menurun Dengan batu-batu Yang licin Akibat hujan Tidak banyak percakapan Di antara kami Dalam perjalanan itu Sinar purnama Yang terhalang Awan Membuat Jalan yang kami lalui Tidak begitu jelas Terlihat Namun Kami Sudah Terbiasa Dengan kegelapan Listrik Memang Belum menyentuh Kampung kami Saat itu Meski demikian Kami harus hati-hati Dengan kondisi Malam itu Gelap Dan jalanan Yang licin Perjalanan ke rumah kami Cukup jauh Dua bukit Harus kami lalui Dengan melewati Tiga makam tua Yang konon angker Kami juga harus Meniti jembatan bambu Di atas sungai Cibuyut Yang malam itu Akhirnya deras Hujan yang menguyur Sekitar aliran sungai Dan mungkin juga Dilarang gunung sawal Membuat sungai Cibuyut meluat Perlahan kami Meniti jembatan bambu Yang sebagian Sudah lapuk Air sungai Mengalir deras Sekitar Satu meter Di bawah jembatan Kami harus Benar-benar Berhati-hati Sekali terpeleset Jatuh Bisa tamatlah Riwayat kami Ini adalah Ujian terakhir Perjalanan kami Sebelum sampai rumah Setelah melewati Jembatan bambu itu Kami tinggal Menyusuri Jalan kampung Yang sudah Lebih baik Kondisinya Memang Masih Jalanan berbatuan Tapi Disini Batu-batunya Sudah ditata Dengan baik Dan rata Kelap Kelip Lampu tempel Minyak tanah Mulai Nampak Dari kejauhan Sesaat lagi Kami akan Sampai Di Gapura Kampung Kentongan Gambling Di depan Nampak Nampak Sekali Di bawah Cahaya Lampu tempel Sesosok Aneh Tengah Duduk Pakaian Serba putih Dengan Kepala Nampak Terus Mengangguk-angguk Bulu kami Merinding Bulu kudu kami Merinding Sepanjang jalan Kami menyimpan Ketakutan Atas cerita-cerita Angker Yang selama ini Sering kami Dengar Sekarang Persis Di depan Mata kami Penampakan Terjadi Kami Diam Sejenak Dalam Pikiran Terbesit Untuk Teriak Minta Tolong Namun Enda Yang termasuk Paling Berani Di antara Kami Angkat Bicara Ingat Kata Anjingan Ios Kalau Menemukan Sesuatu Yang menakutkan Di malam hari Kepalkan Kedua tangan Berjalanlah Seperti Biasa Sambil Membaca Ayat Kursi Lebih Baik Kalau Sambil Memegang Batu Kemudian Kami Mencari Batu Sekepalan Tangan Masing-masing Memegang Dua Batu Bismillah Kami Berjalan Perlahan Sambil Membaca Ayat Kursi Dalam Hati Semakin Dekat Sosok Misterius Itu Makin Jelas Seperti Sosok Kakek Kakek Mungkinkah Ini Kakek Penghuni Pesarian Yang Tadi Kami Lewati Atau Kuburan Yang Tadi Kami Lewati Konon Katanya Dulu Orang Tua Kami Sering Mendapati Sosok Kakek Berpakaian Seba Putih Tengah Duduk Malam Malam Di Atas Pusara Sebuah Makam Namun Ketika Didekati Sosok Misterius Itu Menghilang Sosok Itulah Yang Malam Ini Ada Dalam Pikiran Kami Entah Siapa Yang Memulai Sepuluh Meter Mendekati Pus Kami Bertabir Dan Berteriak Tidak Jelas Sambil Berlari Allah Akbar Allah Akbar Wah Batu Yang Dalam Genggaman Kami Lemparkan Ke Arah Pus Kambling Sembarangan Prang Terdengar Kaca Selongsong Lampu Minyak Pecah Sebuah Batu Mengenainya Api Padam Keadaan Gelap Gulita Aduh Sesaat Kemudian Terdengar Suara Mengaduh Kesakitan Kami Tidak Mempedulikannya Terus Berlari Ke rumah Masing-masing Tidur Sampai Kemudian Esok Harinya Saya Memperoleh Berita Yang Mengejutkan Tadi Malam Bah Opi Lagi Jaga Di Pos Ada Yang Melepar Batu Keningnya Sampai Harus Dijahit Oleh Pak Mantri Begitu Kata Mang Sahari Saat Ngobrol Dengan Kakek Saya Sebelum Pergi Kesawah Entah Batu Siapa Yang Berhasil Mengenai Kening Bah Opi Kala Itu Kami Merasa Benar-benar Sangat Bersalah Namun Tidak Ada Keberanian Untuk Minta Maaf Kepadanya Selama Bertahun-tahun Cerita Ini Pun Menjadi Rahasia Kami Bertiga Sampai Kemudian Saya Menderima Kabar Yang Mengejutkan Yaitu Meninggalnya Bah Opi Yang Sudah Sesepuh Alhamdulillah Saya Masih Sempat Ikut Menyolotkan Dan Mengantar Bah Opi Ketempat Peristirahatan Yang Terakhir Semoga Allah Menerima Semua Amal Ibadahnya Dan Mendapatkan Sisi Yang Mulia Di Sisinya Tempat Yang Mulia Di Sisinya Selamat Jalan Bah Maafkan Segala Kesalahan Kami Kami Mengambil Hikmah Dari Kejadian Ini Bahwa Meminta Maaf Atas Segala Kesalahan Terhadap Sesama Anak Adam Janganlah Ditunda Tunda Kita Tidak Akan Tahu Apakah Umur Kita Masih Bisa Mempertemukannya Lagi Atau Tidak Dan Begitulah Kisah Tentang Hantu Pos Kamling Semoga Bisa Dipetip Kelajaran Hikmah Dan Menfaatnya Seperti Tadi Dan Serta Selalu Berhati Hati Dalam Kondisi Apapun Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Menyempatan Untuk Menonton Dan Mendengarkan Cerita Ini Sampai Dengan Selesai